Novi Bule merespons persekusi yang dilakukan pendukung Rocky Gerung kepada dirinya saat di Baris Grimpolri pada Rabu 13 September 2023. Meski sempat lari saat insiden itu, namun wanita yang mengaku sebagai aktivis itu mengaku tidak takut. Ia bahkan tampak tertawa dan membandingkan sikapnya dengan sikap Rocky Gerung saat dipersekusi di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Reaksi Novi Bule itu diungkapkan dalam sebuah video di akun Facebook pribadinya pada Jumat 15 September 2023. Dalam ukahannya, Novi Bule mengaku dihujat oleh pendukung Rocky Gerung atas sikapnya yang lari saat dipersekusi. Namun ia tampak justru mentertawakan hujatan tersebut. Baca lag dari PDIP itu bahkan membandingkan sikapnya dengan Rocky Gerung saat dipersekusi di Yogyakarta. Novi Bule mengatakan saat di Baris Grimpolri ia dipersekusi oleh ratusan orang, sehingga ia menilai wajar jika wanita seperti dirinya memilih lari. Berbeda dengan Rocky Gerung, di mana Novi Bule menilai saat di Yogyakarta sang pengamat politik itu hanya dipersekusi oleh segelintir orang. Namun saat itu ia memilih kabur ke sawah karena ditimpuk botol air mineral. Terlebih, Rocky Gerung merupakan seorang laki-laki yang menurutnya harus berani menghadapi segelintir orang tersebut. Oleh karena itu, Novi Bule menyebut Rocky Gerung sebagai lelaki bertulang lunak. Selain itu, Novi Bule juga menilai dengan tindakan para pendukung Rocky Gerung terhadap dirinya itu justru akan membuat publik berpikir dua kali untuk memilih cawapres dan juga capres yang mereka dukung.